Watering Wave, ya dikit lagi bakalan update dan tentu saja ada beberapa update dan fitur ataupun QOL yang menanti kalian Nah ini menarik nih kita bahas, so seperti apa? Yuk simak videonya baik-baik Oke disini Watering Wave mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian teman-teman Karena antusiasme kalian dalam versi 1.2 dan beberapa event lainnya seperti Moonlight Fear Kuro Game akan meningkatkan beberapa additional contentnya yang dimana akan hadir atau diplan di versi 1.3 Nah untuk hal itu apa aja? Ini dia guys, versi 1.3 Special Leveling Event Explained Jadi disini nanti akan ada leveling events yang dimana kalian ketika ikut event dan kalian akan mendapatkan berbagai macam material ataupun sell credit Dan ini berlaku ketika kalian mencapai union level 14 ke atas ya teman-teman Nah ini dia guys untuk hadiahnya Level up 1 Resonator, level 50, terus sebagainya dan sebagainya dan seterusnya Jadi disini kalian diwajibkan untuk menaikkan level Resonator hingga 80 Ya sebenarnya sih kalian kalau main dari awal gue yakin banget udah banyak yang level 80 Jadi nanti tinggal diambil lumayan banyak banget sell creditnya So ini jadi membudakan kalian untuk membuild character nih, dapet hadiah juga nih ya kan Wah lumayan gak sih? So untuk event ini memiliki 4 different types ya atau 4 tipe yang berbeda Yaitu Resonator Leveling, Weapon Leveling, Echo Leveling, dan Skill Leveling Kalian harus menyelesaikan text tersebut dan karena akan mendapatkan banyak reward Jadi Echo juga dinaikin, Weapon juga dinaikin, Skill juga dinaikin Wah ini oke banget lah ya Kapan lagi bro kita dapet untung gitu kan? Kita naikin skill ataupun level ya kita dapet cashbacknya seperti itu Ya lumayan lah ya Dan untuk durasi event ini dari versi 1.3 hingga tanggal 13 bulan 11 ya guys ya Rewardnya itu bisa kalian totalkan itu sekitar 710 sell credit Premium Thunder 100, Premium Shield Tube 50, Premium Resonance Position 50, Premium Energy Core 34, Forgery Premium 25 Nah untuk Forgery Premium Supply itu adalah bahan-bahan material untuk menaikkan forte kalian atau skill kalian Seperti itu teman-teman Kita lanjut yaitu New Exploration Future Exploration Map Nah ini adalah event yang dimana nanti akan hadir di kota ataupun map Black Source ya Ya ini eventnya mirip-mirip seperti sebelumnya Cuma disini hadainya seperti material-material yang dibutuhkan untuk ascension ataupun naikin level 40-nya Seperti itu guys Kalau yang sebelumnya kan dapet Astrid ya sekarang dapet sell credit Seperti itu Well lumayan lah ya guysnya dapet sell credit hampir 2 juta Bro Warak banget anjir 2 juta sell credit cu Ya ini lebih oke lah 2 juta anjir Gila lo Bayangin kalau kalian ngegesek waveplate pakai Astrid gitu kan Ya mending inilah ya 2 juta lumayan banget gitu kan Terus juga ada beberapa material yang lainnya Wah gila guys Warak sell credit Kayaknya Kuroge mendengarkan kita yang dimana kita tuh kurangan mulu ya untuk sell credit Seperti itu Lanjut Nah itu kan tadi untuk yang sell credit Nah ini sekarang yang Astridnya nih guys Ya ternyata ada 2 anjir Gak diganti cu Gue kira tuh diganti Ternyata ada 2 loh Yang Astridnya yang hadiah Astrid ini tetep masih ada Gila banget tuh guys ya Gokil Gokil Jadi nanti akan dapet Astridnya itu total 800 Terus juga dapet material yang lainnya guys Ini gokil parah Kuro I love you Kuro Nah terus bawahnya lagi Incoming version 1.3 Di versi nanti 1.3 Selain optimalisasi mengenai fitur-fitur seperti collection spot tracking dan batch merge Nanti juga ada yang namanya expanding selection development material stores ya Oscillate coral section Nah disini nanti kamu tinggal ngecek ya di storenya nanti guys Jadi nanti akan ada expand ya atau pengembangan di bagian toko tersebut Ya gue gak sabar sih nunggu di versi 1.3 Seperti apa untuk pengembangannya Nah lanjut lagi di bawahnya We have also taken note Disini Mereka juga mencatat beberapa suggestion atau saran dari para player ya Seperti echo info display ketika di absorption atau ketika diambil Wah ini lumayan guna sih Auto select option for echo upgrade ya Dan portable synthesizer Ya ini penting banget sih Karena ya kita kalau mau sintesis ya harus ke tempat tertentu kan Nah kalau ada portable enak tinggal dimanapun kalian bisa sintesis Dan yang paling gila lagi itu adalah echo present Nah ini yang gue sangat suka guys ya Ini echo present itu mirip kayak ya kalian nyimpen echo di karakter A Ya berarti nanti akan kesimpen gitu echo-echo kalian disitu Ya mirip-mirip seperti lotot Kemungkinan seperti itu ya guys ya Cuman untuk mekanismenya Bang Wizi gak tau Yang jelas ada echo present Nah ini yang paling penting dan paling-paling guna banget guys Jadi kita gak perlu capek-capek lagi ngatur-ngatur echo Apalagi buat kalian yang tukang rental echo ya Nah untuk peningkatan ini tidak hadir di versi 1.3 ya guys ya Yang echo ini ya Yang di bawah ini nih yang Bang Wizi Block Dan itu akan hadir di versi-versi mendatang Ini sudah di improvement dan sudah dikembangkan lebih jauh lagi oleh Kuro Game Tinggal nanti di versi-versi mendatang akan diimplementasikan Untuk echo-echonya ini Wah ini sangat ditunggu banget ya Kuro Game ya Walaupun di versi 1.3 belum ada tapi gak apa-apa Gue harap di 1.4 ataupun seterusnya itu udah ada Udah siap untuk KOL ini teman-teman Wih gila ya gokil ya Kuro Game ya Udah sel kredit anjir ya Ini gak apa namanya Gak pelit-pelit lagi 2 juta lah Terus ditambah lagi 710 ribu lah Buset deh Dan ada Astrid juga Gokil gak tuh guys Bansosnya So gimana guys menurut kalian mengenai KOL dan hadiah-hadiah reward yang diberikan oleh Kuro Game Sudah cukup belum? Coba komen di bawah ya Dan siap itu aja teman-teman untuk penjelasanku Buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax